Ini menarik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan konsep evaluasi kinerja penyedia yang versi peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah ini dia Bapak Ibu ya, ini adalah evaluasi kinerja penyedia versi peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Sebenarnya saya punya versi saya sendiri yaitu yang sudah ada di Youtube saya yang lain yaitu evaluasi kinerja penyedia dengan 24 indikator Bapak Ibu dimana 23 indikator bersifat kuantitatif, satu indikator kualitatif dengan skala LKPP. Nah ini saya memodifikasi jauh lebih sederhana, lebih mudah buat Anda. Sebenarnya ini nanti di SPS ada kok ini ya, tapi ini kalau Anda mau melakukan secara manual ya ini lebih bagus kan. Ini kan pengadar langsung ya Bapak Ibu ya, silahkan ya seperti ini formulirnya. Nah ini dia ya, formulirnya seperti ini, nah ini dia, ini data ini. Sederhana seperti ini formulir penilaian kinerja penyedia. Ya, sangat sederhana, ini banyak-banyak isi paketnya ini aja malahan ini ya. Isinya cuma begini doang, punya saya 24 indikator Bapak Ibu. Kalau punya perlem LKPP 4 hanya 4 indikator saja, tidak apa-apa ya. Kan juga mengawali, ini kita sambut baik, niat baik LKPP mengawali kebijakan evaluasi kinerja penyedia ya. Kalau versi saya mah 24 indikator itu nanti Anda bisa cek ya di Youtube saya yang lain. Ini Bapak Ibu, jadi dan ini kriterianya sudah ada di sini nih, kriterianya sudah ada di sini. Nah ini dia, kriterianya ada 4 indikator tadi ya, kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya, waktu dan layanan. Ini nomornya belum, ini 2, 3, 4. Nah oke, ya ini ya. Jadi kualitas dan kuantitas pekerjaan. Nilai 100 kalau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontra. Nilai 2 kalau 50 persen hasil pekerjaan memerlukan perbaikan. Atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontra. 50 persen hasil pekerjaan. Artinya kalau ngadendumnya itu kurang dari 50, itu masih nilainya 2. Tapi kalau ngadendumnya lebih dari 50 persen kebangetan itu berarti ya Pak. Sudah pengadaan langsung, ini baik tender maupun pengadaan langsung ya kebangetan Pak. Ini bukan dari sisi nilai ya, kalau di sisi nilai kan maksimal 10 persen aja. Misalnya ini adalah dari sisi item atau hasil pekerjaan. Jadi kalau sampai 50 persen berubah, Bapak-Ibu, itu nilainya 1. Jadi memang di perlem 4 ini tidak mengenal nilai 0. Nilainya 1, 2, 3. Cukup, nilainya ini ada cukup, cukup, baik, sangat baik. Cukup, baik, sangat baik. Nanti Anda lihat, cek aja. Cocok gak dengan ini? Dengan perlem 4? Insya Allah saya cocok ya Bapak-Ibu ya. Saya bikin ini. Kemudian biaya. Nilai 3, nilai bagus ya 3. Jadi nilainya 1, 2, 3 semuanya ya Bapak-Ibu ya. Kalau telah melakukan pengendalian biaya dengan baik. Dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Jadi 2 kriteria dipenuhi. Seperti itu. Yaitu kriteria telah menenuhi pengendalian biaya dan kriteria perubahan kontrak yang diajukan didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilainya 2, kalau hanya salah satunya saja. Ya, salah satunya saja Bapak-Ibu. Ya ini telah melakukan pengendalian biaya dan sebagainya. Ini nanti ada hubungannya dengan kalau Anda tiap Youtube saya yang lain itu laporan kemajuan berkala kontrak. Itu dokumen untuk pengendalian alat untuk kendali kontrak Bapak-Ibu. Ya, itu bisa digunakan untuk semua jenis metode pemilihan. Ya, biasa digunakan. Ya, silahkan. Itu bisa digunakan. Ya, ini memang ada begininya enggak. Kalau memang PPK, penyedia itu ada memang, ada yang memang sejak awal itu enggak ada inisiasi ya. Sejak awal enggak ada inisiasi mengubah mendadak misalkan seperti itu. Itu enggak baik Bapak-Ibu ya, enggak baik. Jadi ini yang disekor, disekor jadi 2. Kalau salah satu dia terpenuhi, maka nilainya cukup. Tapi kalau satu, maka nilainya satu ini gini. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya. Jadi sejak awal enggak diinformasikan Bapak-Ibu. Dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai. Jadi kalau adendum itu, Bapak-Ibu, adendum itu terjadi dengan alasan yang tidak memadai, Bapak-Ibu, maka itu nilainya satu. Dan bahkan ini berujung berakibat kepada bisa jadi ke pemutusan kontrak. Ini enggak mau adendum PPK-nya. Misalkan penyedianya mau minta, aneh Pak, ini karena kondisinya saya minta begini-begini. Ini PPK-nya enggak mau, misalkan. Ya berarti pemutusan kontrak, Bapak-Ibu. Kalau pemutusan kontrak, ya. Kalau pemutusan kontrak. Oke, jadi kalau pemutusan kontrak, maka sudah diputuskan, dia kemudian diskor satu di unsur biaya ini. Karena kejadiannya tadi adalah PPK tidak menyetujui adendum. Seperti itu, tidak menyetujui adendum dengan diskor satu. Ini contoh, contoh Bapak-Ibu, penerapan evaluasi keneja penyedia, Bapak-Ibu. Oke, jadi seperti itu contoh penerapannya. Kemudian dari indikator waktu, kita lihat nih. Nilainya tiga kalau penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah ini memang gampang ya, Bapak-Ibu ya, asalkan waktu lebih cepat atau tepat, sudah tiga. Ini dua, kalau penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender dari waktu. Jadi kalau memang ini kejadiannya adalah kasih pemberian kesempatan, maka nilainya skornya dua, Bapak-Ibu. Bukalah, saya PPK takkan dikasih kesempatan lah Anda. Tapi kesempatannya sampai paling banyak 50 ya, misalnya ternyata tidak sampai 50 hari sudah selesai. Nah ini skornya dua, Bapak-Ibu. Tapi karena di Perlain 12 diberikan opsi pemberian kesempatan kedua nih. Jadi setelah 50 hari dikasih kesempatan lagi. Nah ini, dan ternyata berhasil. Nah ini, Bapak-Ibu, penyelesaian pekerjaan, hasil ini ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Jadi penyelesaian pekerjaan terlambat lebih 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Ini skornya satu. Jadi ini kalimat ini untuk mensabu jagat pemberian kesempatan kedua dan atau pemutusan kontrak. Nah jadi ini, gitu Bapak-Ibu ya, jadi kalau misalnya pemutusan kontrak, seperti itu, itu skor satu dari isi waktu. Karena ini ya, ini, seperti ini. Sebenarnya ini enggak maduk juga karena bunyinya penyelesaian. Tapi ya enggak apa-apa lah ya, skornya satu, seperti itu. Atau selesainya setelah diberikan kesempatan kedua, misalkan setelah 50 hari diberikan kesempatan, misalkan dan selesai ternyata di hari ke-60, misalnya. Nah ini berarti skornya juga satu, artinya begitu. Jadi sebenarnya indikator waktu ini adalah untuk mengukur dari sisi waktu dan ini batasan gradasinya adalah angka 50 hari, kalender, Bapak-Ibu. Kemudian layanan, ini layanan, Bapak-Ibu. Nilainya tiga, ini kalau merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Ini memang unsur yang subyektif dan memang harus ada, Bapak-Ibu. Dalam penyelesaian kenyelesaian penyedia, unsur yang cukup subyektif ini harus ada. Apa yang dirasakan KPK? Gimana? Gimana tingkat respon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta? Kemudian penyedia ini mudah dihubungi enggak? Karena ada penyedia yang dihubungi saja susah kali. Bahkan untuk urusan pembayaran yang dia itu punya kebutuhan dia. Susah kali. Nah itu berbeda, Bapak-Ibu. Maka skornya adalah ini, merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian kerjaan. Kalau ini dan, ini atau. Jadi ini salah satunya, terjadi skornya dua. Seperti itu. Nah skornya satu bagaimana? Penyedia lambat memberi, ini salah ketik ya maaf. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK. Nah ini dia misalnya. Dan penyedia sulit diajak berdiskusi, Bapak-Ibu. Sulit diajak berdiskusi. Jadi kalau memang dia sulit berdiskusi, tapi ternyata dia respon dia dalam merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, bagus. Maka kan skornya dua, gitu Bapak-Ibu ya. Seperti itu. Karena ada seperti itu ya, sulit diajak komunikasi sulit. Tapi kalau ternyata suatu kondisi di lapangan, terus PPK meminta ini, itu, ini, itu. Sesuai kebutuhan di lapangan, sesuai dengan kebutuhannya dan responnya bagus. Itu ada yang seperti itu, Bapak-Ibu. Nah kan skornya jangan satu, tapi skornya dua. Seperti itu. Pun sebaliknya. Menyedia itu mudah. Komunikatif. Tapi susah kali minta apa-apa, gitu. Misalkan minta nambah apa, gitu ya. Tanggung bernegosiasi, misalkan ya. Pak, ini, misalkan Pak, ini ada dari sisa ini, misalkan sudah kontrak SPK nih. Beli, katakanlah beli laptop nih. Sederhana aja beli laptop. Kemudian ada diskusi, Pak. Gimana kalau misalkan kita adendum, Pak, kita tambahkan aplikasi Nitro PDF original, Pak. Harganya sekitar 100 ribu atau 70 ribu misalnya. Gimana, Pak? Kan murah, kan? Seperti itu. Misalkan, wah gak bisa, Pak. Belah-belah langsung. Kan ada penyedia itu sulit sekali dimintai hal-hal seperti ini, Bapak-Ibu. Yang sebenarnya niatnya baik, gitu ya. Niatnya untuk menambah value for money-nya ini, gitu. Seperti itu. Ya, itu maka dari sisi komunikasi dia tidak baik. Tapi respon dia, respon dia baik. Respon dia dalam menanggapi itu cukup bagus, gitu, Bapak-Ibu. Tidak lambat. Kalau lambat nilainya satu. Tapi kalau respon dia cepat, artinya cepat langsung nolak, gitu, misalkan. Pak, gak bisa, Pak. Langsung nolak. Dia dari sisi respon, dia itu cepat, Bapak-Ibu. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan apa yang diminta. Ya, itu maksudnya bisa jadi dia responnya cepat. Tapi kalau itu gak baik, gitu ya. Artinya ada penyedia yang mudah diajak dikomunikasi, ya. Mudah diajak komunikasi. Jadi dalam hal merespon itu tidak terlalu baik. Atau sebaliknya, Bapak-Ibu. Mudah merespon, ya, mudah, tapi susah dihubungi. Ya, sekali lagi ini hati-hati dalam menilai ini antar karena gradasinya hanya tiga, Bapak-Ibu. Ya, gradasinya hanya tiga. Jangan sampai salah mengartikan ini, Bapak-Ibu. Asalkan salah satu saja ini terpenuhi, bahkan nilainya harus dua. Tapi kalau dua-duanya gak terpenuhi, ya sudah satu nilainya. Oke, seperti itu. Kalau putus kontra, Pak, ya satu semua saja lah mudahnya, Bapak-Ibu. Ya, satu semua. Nah, ini semua kriterian ini dipindahkan ke sini, Bapak-Ibu. Nah, ini dia dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke sini, ini bobotnya 30% untuk kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya 20%, waktu 30%, layanan 20%. Ya, sesuai dengan perlem 4 2021. Nah, ini saya simulasi nih, Bapak-Ibu. Cara ngisinya mudah, Bapak-Ibu. Ya, tinggal ngisi angka sesuai dengan kolomnya. Misalkan ini sangat baik, skor 3. Silahkan 3 di sini. Misalkan, enggak, saya enggak mau sangat baik, saya skor 2. Ya sudah, Anda skor 2 seperti ini, yang angka 3 dihapus. Nah, dia seperti ini. Bapak-Ibu, enggak, saya skor 3. Silahkan skor 3 di sini, angka 2-nya dihapus. Seperti ini. Misalkan ini biaya, saya skor 1. Wah, kalau ada yang skor 1, mestinya yang lain ikut biaya. Kemungkinan besar ikut 1, Bapak-Ibu. Tapi belum tentu ya, tergantung dengan kriterianya. Seperti itu tadi ya. Oke. Ini skor 3, bisa jadi begini, Bapak-Ibu. Ini skor 3 semua, begini ya. Skor 3 semua. Skor 3 semua, begini. Ini kita hapus ya. Tapi, dari sisi layanan, skornya 1. Ya, pekerjaannya selesai, Bapak-Ibu. Pekerjaannya selesai ya. Tidak ada masalah. Tapi, dia ini susah dihubungi. Kemudian, responnya itu susah dimintai apa-apa gitu. Pelit lah. Padahal untuk mengoptimalkan ya. Misalkannya mengoptimalkan yang ada, kemudian diadendung. Atau meminta sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, susah sekali. Tapi, sehingga dia dinilai 1 seperti ini. Bisa jadi, Bapak-Ibu. Tapi, pekerjaannya selesai. Pekerjaannya selesai. Seperti itu. Atau dinilai 2, misalnya seperti itu. Dinilai 2. Hanya salah satu saja. Dia memang sih, minta-minta apa-apa susah. Tapi, komunikasinya baik. Ya sudah, saya skor 2. Seperti itu. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Ini adalah sederhana. Kemudian, ini saya bikin dengan skala liker, Bapak-Ibu. Saya bikin rumus seperti ini, yang akhirnya skornya maksimal 3. Seperti ini ya. Skornya maksimal 3 seperti ini. Sehingga, nilainya 100. Dan ini, insya Allah. Dan ini, Bapak-Ibu, ini ada kriteria di sini. Jadi, kalau di atas 2,5 itu sangat baik. Kalau nilai 1,5 sampai 2,5 itu baik, nilai di bawah 1,5 itu cukup. Dan ini nanti ada hubungannya dengan kinerja penyedia, Bapak-Ibu. Karena di tender cepat, kalau Anda lihat di Perlem 12 tahun 2021, yang sedang dikembangkan sekarang SPSI 4.5, insya Allah namanya ya. Itu salah satu kriteria yang akan digunakan untuk menyaring tender cepat adalah kriteria evaluasi kinerja penyedia. Yaitu cukup, baik, dan sangat baik di mana filternya adalah minimal dia di sikapnya adalah baik, Bapak-Ibu. Nah, ini bisa Anda gunakan. Ya, seperti itu. Lebih dari 2,5 sangat baik, 1,5, 2,5 baik, kurang dari 1,5 cukup. Dan ini tangan-tangannya adalah fungsional, BBC, dan cenderung kontra. Ini adalah, kemudian ini kalau bisa direkap, Bapak-Ibu. Direkap seperti ini. Nah, kan keren kan Bapak-Ibu direkap. Seperti ini, direkap. Kemudian total rekap. Nah, akhirnya muncullah kinerja penyedia secara keseluruhan. Satu instansi atau paling enggak satu unit eselon 3 atau eselon 2 Anda. Wah, keren Bapak-Ibu ya. Bagus banget. Dan ini pasti pimpinan tingkat atas akan suka dengan seperti ini, Bapak-Ibu. Ya, akan suka dengan evaluasi kinerja penyedia. Seperti itu. Cukup baik dan sangat baik. Oke, ini bagian file terakhir. Oke, tadi ini, jadi itu adalah yang terkait dengan pengadaan langsung. Pertamaian langsung. Tampak.